Gelombang ujuk rasa penolakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah yang rencananya akan dilakukan pada April 2012 terus berlanjut. Di Palangkaraya, Hizbut Tahir Indonesia, Kalimantan Tengah turun ke jalan dan menggelar aksi demo penolakan harga BBM di Bundaran Besar, Palangkaraya. Selain melakukan orasi, aksi demo yang dilakukan sekitar 200 anggota HTI ini juga melakukan retikal yang menggambarkan kebebasan terhadap kekuasaan asing dan liberalisme. Setelah melakukan orasi di Bundaran Besar, masa melakukan long march jalan kaki menuju gedung DPRD Provinsi, Kalimantan Tengah. Orator HTI Kaltong, Konemi, di hadapan awetan Dewan mengatakan, alasan penolakan kenaikan harga BBM diantaranya, kenaikan BBM akan merekan daya beli masyarakat sehingga mereka akan semakin sengsara dan orang miskin semakin banyak. BBM selama ini sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat ditunjukkan beberapa indikator total kendaraan Indonesia, 82 persen sepeda motor milik masyarakat menengah ke bawah. Konemi menambahkan, mayoritas pengelolaan migas saat ini dikuasai oleh swasta, khususnya pihak asing, sehingga dari migas sangat minim. Ekuidodo, Borneo TV intengah Terima kasih.